Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu maning teman-teman dengan Mas Adri di channel youtube Mas Adri Berbagi Oke sebelum lanjut seperti biasa teman-teman ajak lalen di komen like share subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengunggap video terbaru Oke Sekali ini saya akan berbagi tentang daun kelor untuk menjaga kesehatan mata Daun kelor atau murinya atau yang lebih dikenal dengan nama daun kelor memiliki banyak manfaat untuk kesehatan salah satunya untuk mata hari ini karena daun kelor kaya vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan sel-sel mata vitamin A yang terkandung dalam daun kelor berfungsi untuk menjaga kesehatan mata mulai dari mengurangi risiko mata minus plus silinder dan katarak daun kelor pun baik bila dikonsumsi oleh penderita diabetes untuk menjernihkan pandangan matanya dilansir dari doktersehat.com kelor juga memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sehingga dapat mencegah pelebaran pembuluh retina mengkonsumsi daun kelor secara rutin membuat mata terhindar dari penebalan membran kapiler dan menghambat disfungsi retina berikut hasil daun kelor untuk mata yang pertama mau bagi sakit mata atau belekan mata merah atau belekan bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti iritasi, infeksi, atau debu kita dapat mengatasi mata merah dengan ramuan daun kelor caranya, tumbuk satu takai daun kelor hingga halus masukkan dalam 200 ml air saring ampasnya dan teteskan air saringan pada mata yang sakit yang kedua, rabun sinja atau rabun ayam orang yang mengalami rabun sinja biasanya kesulitan melihat dalam keadaan cahaya yang kurang atau saat malam hari dan kelor bisa digunakan untuk mengatasi gangguan rabun sinja caranya, ambil 3 tangkai daun kelor dan seduh dengan 250 ml air panas diamkan selama 15 menit dan saring tambahkan 1 atau 2 sedok madu dan minum setiap hari sebelum tidur kemudian hasil dan kelor untuk membantu menjaga kesihatan mata semoga bermanfaat ya teman-teman ya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini tidak pernah ada manfaatnya dan apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih